Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya anak-anakku Semoga kalian sehat Dengan Allah SWT Pada hari Senin 24 Agustus 2020 ini Kita akan melaksanakan ulangan harian Mengenai teks sejarah Tapi sebelumnya kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anakku pada pembelajaran sebelumnya Kita pernah bahas tentang teks sejarah Teks sejarah ada struktur teks sejarah Apa saja ada tiga Nanti bisa dilihat Jangan lupa dicatat ya Material yang sudah ibu sampaikan Jangan lupa dipindahin di buku catatan Nanti kita bahas lagi Kalau sudah bisa bersekolah Jangan lupa dicatat Kemudian kemarin kita sudah belajar Mengenai kata kerja Kata kerja ada dalam teks cerita sejarah Itu apa saja Terus kemarin ibu kasih tugas juga kalian Membuat teks sejarah Mengenai diri kalian sendiri Kali ini masih berkaitan Tapi kita beralih ke novel cerita sejarah Novel sejarah Novel sejarah ini kan novel yang berdasarkan Kebanyakan itu novelnya Berkaitan dengan sejarah Kehidupan masa lalu yang telah terjadi Kemudian dijadikan novel Jangan lupa unsur-unsur novel itu Ada unsur intrinsik dan unsur ekstinsik Unsur intrinsik ada tujuh hal Ada tema Ada tokoh dan watak Kemudian ada amanat Kemudian ada sudut pandang Kemudian ada gaya bahasa Kemudian ada latar Seti Terakhirnya ada Apa namanya Latar Tempat Kemudian ada unsur ekstinsik Unsur dari luar Ada apa saja Ada nilai-nilainya Disitu ada nilai agama Berkaitan dengan Tuhan Ada nilai budaya Berkaitan dengan adat Istihada Ada nilai Apa namanya Sosial berkaitan dengan masyarakat Ada nilai Apa lagi Nanti dilihat catatannya disitu Sampai disitu Apa namanya Soalnya Nanti novelnya Soalnya berkaitan Apa saja Tuliskan struktur Tekst cerita sejarah Dari novel Yang kalian baca Jadi tugasnya nanti Kalian mencari Satu novel Sejarah Novel sejarah Kalian cari Kemudian baca Ini masuk literasi ya Kemudian kalian baca Kemudian nanti tugasnya Ini yang ibu sebutkan Yang pertama Tugasnya Menuliskan struktur Tekst cerita sejarah Kemudian Yang kedua Apa namanya Tuliskan Yang kemarin kita bahas Ada tuliskan apa Kemudian yang kedua Sebutkan konjungsinya Apa saja yang digunakan Minimal lima lah Kalian bisa menuliskan Dari satu novel tersebut Bisa menuliskan konjungsinya Apa saja Kemudian yang ketiga Apa namanya Menggunakan Menggunakan kata Keterangan lampang Soal dari ibu itu Tiga saja Eh satu lagi Sinopsisnya Dengan bahasamu sendiri Ya Itu boleh di voice note Kalian kirim Kalau sinopsisnya ya Sinopsisnya kalian boleh Voice note Kemudian kalian kirim Ke google classroom Ibu Tunggu tugasnya Sampai hari Jumat 28 Agustus 2020 Dikerjakan dengan Ikhlas Dan semoga Cita-cita kalian Apa yang kalian inginkan Tercapai Sampai disini Pertemuan kita Semoga Dari Pembaca ini Ada Ada apa namanya Motivasi untuk kalian Untuk lebih maju lagi Karena mengingat Perjalanan Novel sejarah Respek mengenai Kebanyakan sejarah Indonesia Sampai disini Pertemuan kita Semoga COVID-19 ini cepat berlalu Dan kita bisa kembali Ke sekolah Ya Sampai bertemu lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh